hai 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 guys selamat pagi aku lagi panen kacang panjang Alhamdulillah udah bisa dipetit banyak guys ini udah mulai kuning nanti buat bibit-bibit saja karena apa kalau yang pertama-pertama jadi begini itu bikinnya masih bagus buat bibit terus ini masih turut bisa dipanen besok atau nanti sore kalau terlalu kurus itu apa namanya masih bau-bau kacang begitu ah 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 burung gagak disini masih pagi guys enggak pagi enggak siang enggak malam ya banyak burung gagak bahagia bahagia seperti biasa dulu itu kalau pengen sayur-sayur Indonesia itu suka beli di online 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 gitu guys terus akhir-akhir ini juga ini udah pada banyak yang tanam udah pada banyak yang bawa biji atau bibit dari Indonesia langsung yang pulang-pulang begitu terus turun tumurun terus dibagi-bagi-bagi terus di Jepang juga juga udah ada dijual lumayan satu ikat tapi masih ada sih lumayan kalau buat sendiri itu aku suka kebanyakan gitu makanya aku suka fresher bisa buat stok musim dingin kalau nggak ini aku bagi ke temen kalau ada yang datang atau kalau apas aku lagi main soalnya itu kalau disimpan begini begini mentah begitu kan nggak tahan lama ya ini nih apa namanya lupa aku namanya ubi ubi kan ini yang batangnya bisa dimasak juga kan ya kalau di Jawa itu di di sambal sama ikan asin lompong kalau di Jawa itu lompong pecel lompong sambil lompong aku itu penasaran sih sebenarnya pengen masak pengen masak cuma katanya kalau orang kampung itu kalau nggak bisa itu bisa gatel gitu aku mau nyari di ini ini ah cara masak lompong di internet YouTube di internet YouTube Lumbu boso jawabku Lumbu nah enak itu Lumbu sama ikan asin sama gere oke tanggaku itu kalau masak-masak tanggaku itu kalau masak-masak begitu pada bisaan dulu itu Lumbu ala Jepang makan Lumbu makan Lumbu di Jepang makan Lumbu gitu tapi nggak ada ikan asin aku pernah beli ikan asin di internet itu baunya ini guys terlalu wangi ini jadi nggak enak sama orang rumah saya pernah keluarin ikan asin itu lo ini udah basi loh dihidupin dari sejak itu aku udah nggak beli lagi timun timun timunnya udah mulai kurus ini cape cape ini cape keriting Indonesia dikasih teman ini cape Jepang ini cape Indonesia terong besar nanti saja deh aku mau bobor bayam katanya kalau bayam merah itu enaknya ditumis tetep aja makannya sendirian kalau kayak gini tuh kalau bobor itu di shop gitu sih kodai mau ini icu bayam merah udah berbunga bisa buat tahun Jepang jangan banyak-banyak ngembanginnya soalnya kewalahan makannya juga kewalahan kemangi kerancam kacang timun kemangi enak ini juga makannya sendirian banyak begini ayo siapa yang mau yang mau merapat sejak koronya sejak koronanya makin tinggi itu jarang kumpul jarang ketemu temen jarang main bukan jarang ya emang ini terus musim liburan panas anak-anak ini lihat tuh guys kangkung kangkungnya setinggi dong kul astah Allah dingin tuh sampai kemuk begini ini udah panen tiga kali ih aku kalau panas kebakar tuh guys nggak kelihatan ya nah kebakar saking panasnya padahal udah sunblock orang Indonesia tapi kemayu kayaknya aku tuh dulu jaman dulunya itu sebelum dilahirkan aku itu mungkin keturunan itu anak kek apa namanya putri-putri gitu kali ya bercanda mana ada ya oh ini ntar kalau nggak dipanan ini loh makin gede bobor kangkung labu sama tahu bobor bobor kocang hitam habis lari laut ya tempat kocang hitam tau tempat yang ini sempurna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!